Setelah yang selasa keliwan kedua itu, suami saya dapet uang itu lebih banyak menge-e dari sebelumnya. Totalnya 70 juta. Terus suami saya bilang, kan udah bilang nih, apa yang udah bilang kalau hidup kita bakal kaya lagi, inilah buktinya. Saya baru nyadar kalau suami saya itu melihara tuyul, menge-e, melihara tuyul. Saya gak mempermasalahkan, saya juga gak banyak omong, gak banyak cang-cing-cong gitu ya ibaratnya. Udahlah jalanin aja. Saya itu takut tetangga itu pada curiga, karena di situ posisinya kan lagi corona. Orang-orang pada kesusahan cari uang. Ada yang suaminya di PHK, ada yang gak dapet-dapet kerjaan. Kok saya malah bisa belanja-belanja gitu, buang-buang uang ibaratnya. Saya gak mau tetangga-tetangga curiga, akhirnya saya ngomong ke suami saya, Pip, gimana kalau kita buka usaha kita lagi, biar tetangga-tetangga kita gak curiga, ibaratnya buat kedok aja lah gitu, buat kedok kita, kata saya. Terus kata suami saya, lah buat apa? Orang udah kaya, ngapain usaha lagi, capek-capek, kata yang gitu. Terus kata saya, bukan masalah kayak gitu, kalau ada orang ngomong itu tolong didengerin dulu. Karena takutnya tetangga-tetangga curiga kita nyewa tuyul, walaupun saya tahu kamu ngambilnya bukan dari tetangga-tetangga-tetangga, kamu ngambilnya di luaran, di pasaran sana, kata saya gitu. Tapi pasti ada tetangga yang curiga, kata saya gitu. Oh, jadi operasinya gak pernah di tetangga ya? Enggak, pasti di luaran sana. Nah, iya, selalu di pasar, iya, di pasar, entah dimana pokoknya, bukan di kampung sekitar lah ibaratnya, Mang E, gitu. Cara pengambilan uangnya, suami cerita gak proses pengambilannya? Enggak, gak pernah cerita. Dari tuyul, ngambilnya gimana? Enggak, gak pernah. Enggak tahu ya? Iya, paling dia cerita ya itu, ngambilnya, Apip gak pernah ngambil di kampung ini, katanya gitu. Kalau cara tuyulnya ngambil itu cerita suami gak? Enggak, karena suami saya juga gak tahu Mang E, ngambilnya gimana. Nah, yang penting tas itu tiba-tiba penuh aja, gitu. Yang penting misalkan ada satu tujuan kayak pasar gitu, pasar. Itu si pendil itu dibuka, biar si mahluk itu keluar. Setelah keluar, suami saya mah dimajang rokok gitu. Habis ngerokok, tiba-tiba tas penuh, udah mau azan subuh, ya pulang. Gitu. Mahluknya masuk lagi, nah habis operasi itu, habis dapet uang banyak itu, pasti ngerokokin lagi. Sama setelah pulang. Operasinya malam? Malam, dari jam 12. Oh, gak pernah siang? Enggak, gak pernah. Nah, malam dari jam 12.00 sampai setengah 4.00 pagi, ya mau subuh lah. Udah rame orang kan, pasar dan segitu. Karena waktu itu, di hari Selasa Kliwon, selanjutnya-selanjutnya, si tujuan itu gak mau berhenti. Suami saya ngebentak. Dalam artian, bukan ngebentak saya, tapi ngebentak si tujuan tersebut. Karena suami saya itu, kalau mau nyurut tujuan itu, dibentak, soalnya kalau gak ngebentak, dia gak bakalan ngelakuin hal itu. Maksudnya gak nurut lah, kayak anak kecil aja, baru dimarahin, baru nurut. Sama tujuan juga, hei, ayo kerja, 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 kata suami saya gitu. Barulah dia masuk, ngecil, masuk ke pendil. Kalau ngebentak, berapa jam? Sejam, paling lama. Oh, sejam? Pokoknya, dari jam 11 malam itu, saya start. Nah, udah gitu. Disitulah kehidupan saya tambah jaya, tambah jaya, tambah jaya, tambah jaya. Bulan ke bulan, tambah jaya. Dan akhirnya, saya buka usaha lagi, biar tanggal itu gak curiga. Gak curiga, tapi sehari itu cuma bikinnya 20 bal. 30 bal itu paling banyak. Terserah lah, mau habis, mau enggak gitu kan. Yang penting, saya udah banyak uang. Dan saya juga niatan buat buka usaha ini cuma buat kedok gitu.